Selamat pagi Tribuner, saya Briftu Titi dari Satuan Lalu Lintas Polresa Kupang Kota, Polda, Nusa Tenggara Timur hadir memberikan informasi seputar arus lalu lintas terkini di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada saat ini saya sedang berada di traffic light Fatululi dan untuk traffic light Fatululi ini sendiri berfungsi dengan baik untuk arus lalu lintas dari jalan Vitatalo menuju jalan Transcedas terpantau ramai namun lancar Selanjutnya, untuk arus lalu lintas dari jalan Viteran menuju jalan Bajawa terpantau ramai namun lancar Baik Tribuner, kami menghimbau kepada para pengendara roda 2 maupun para pengendara roda 4 agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada menggunakan helen bersandar nasional Indonesia baik pengendara maupun yang dibonceng menggunakan sabuk pengaman saat mengendarai kendaraan roda 4 dan melengkapi surat-surat berupasi SDNK dan kelengkapan kendaraan lainnya kami juga menghimbau bahwa berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan nangitan jalan pada pasal 112 ayat 3 yang berbunyi, belok kiri langsung dilarang kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas tetaplah menjaga jarak aman kendaraan Anda utamakan keselamatan sebagai kehidupan akhir kata saya beribu Citi Kakak mengucapkan terima kasih tetap semangat semangat melayani resta pengolong salam presisi sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati